Pendekar Setia Jilid 22 Bab 22 kesulitan pekian itu tak dapat diselami Yewi, disangkanya pekian tidak mempunyai keberanian untuk melepaskan diri dari bueng bun, melepaskan diri dari ikatan macam-macam peraturan perguruan yang aneh dan kejam itu. Begitulah dengan hati bimbang Yewi berjalan lagi ke tepi kolam, pikirnya, pada waktu ku beritahukan ada tambang panjang yang dapat digunakan untuk meloloskan diri dari lembah kurung ini, Ko Cici yang biasanya pendiam itu pasti akan berjingkrak kegirangan. Dan ia lupa bahwa sejak mula Ko Bok Ching sudah menyatakan bahwa dirinya pasti dapat lolos dari lembah buntu ini dalam waktu setahun. Keadaan ternyata sudah berada dalam dugaannya. Untuk keempat kalinya Yewi datang lagi ke gua gelap di balik air terjun. Ketiga kali sebelumnya Ko Bok Ching selalu bersikap dingin padanya, tapi sekali ini Yewi yakin bila nona mendengar berita baik akan dapat lolos dari kurungan lembah ini, tentu tak dapat lagi menahan rasa girangnya dan bicaranya tentu juga takkan dingin dan ketus pula siapa tahu. Baru saja ia menyumbul ke permukaan air, belum lagi merangkak ke atas, suara Ko Bok Ching yang dingin itu sudah terdengar olehnya, untuk apalagi kau datang kemari? Apakah hendak kau minta kembali anakmu Yewi melompat ke atas dan berseru, anak itu tidak beribu, tidak perlu ku minta kembali dengan tergesa-gesa. Dalam hati Ko Bok Ching merasa menyesal, tanyanya, jadi memang betul nona pek yang mencekik anaknya sendiri teringat kepada pendirian pek yang tidak teguh, Yewi jadi menyesal juga, ucapnya. Betul, dia memang bermaksud mencekik mati anaknya, dan karena khawatir diketahui olahku, maka anak itu dibuangnya ke dalam kolam. Kening Bok Ching bekehnyit katanya, masa di dunia ada ibu sekejam ini tanpa diminta segera Yewi menceritakan seluk-beluk bumbun dengan segala macam peraturannya yang tidak sehat itu. Habis mendengarkan cerita itu, Bok Ching menghela nafas gegetun, kiranya masih ada persoalan yang berliku-liku ini, pantaslah rona pek bertindak kejam, betapapun perempuan tetap bersimpati kepada perempuan dia ya anggap tindakan cikal bakal Bu Engbun itu tidak dapat disalahkan memang banyak juga lelaki yang kejam dan busuk di dunia ini. Tapi Yewi tidak sepakat dengan pikiran Ko Bok Ching, ucap nfa, benci dan dendam pribadi seorang tidak seharus saya meremblit sampai turun-temurun. Peraturan buruk Bu Engbun yang membunuh anak lelaki dan membenci suami itu tidak dapat dibenarkan. Pekian dan kawan-kawannya turun-temurun mematuhi peraturan jelek ini juga tidak patut. Padahal jelas-jelas diketahui peraturan itu tidak betul bukannya berusaha melepaskan diri dan meninggalkannya, tapi masih terus melaksanakannya, sungguh orang-orang ini sudah sukar diobati lagi, Apakah Nona Pek yang kau maksudkan tanya Bok Ching, ai, pada dasarnya dia sebenarnya berhati bajik, ujar Yewi dengan gegerun, entah-entah mengapa dia jadi teringat kepada Pekian yang tidak mau menuruti kehendaknya sehingga membuat anak lelakinya tidak beribu dan anak perempuannya tidak berayah, saking gemas jadi tidak sanggup bicara lagi. Jangan-jangan pernah kau bujuk Nona Pek agar melepaskan diri dari ikatan bueng buntanya Bok Ching. Dengan gorot metenanar Yewi berkata, Ku bujuk dia agar dia menjadi suami istri denganku secara resmi, tapi dia tidak mau menurut, Bok Ching merasa heran, katanya. Ku percaya Nona Pek itu menyukaimu berada di tempat buntu seperti ini, apalagi yang dikhawatirkannya sehingga tidak mau menurut bujukanmu dengan tulus ikhlas. Dia berharap Yewi dan Pek Jan dapat terikat menjadi suami istri resmi tanpa sirik atau cemburu sedikitpun, sekalipun dahulu dia pernah mencintai Yewi, bahkan pernah menyatakan ingin menjadi istrinya secara terus terang. Yewi lantas menggeleng dengan perasaan pedih, ucapnya, ya, aku pun tidak tahu apa sebabnya, dia lebih suka putera putrinya tidak beribu dan yang lain tidak berayah, betapapun dia tidak dapat melepaskan diri dari bueng bun, maka dia sudah pergi, pergi Bok Ching bertambah heran dia pergi kemana Yewi mengetuk kepalan fa sendiri dan berseru dengan menyesal, Ai, betapa linglungnya diriku ini, hanya bicara urusan pribadi melulu, sampai lupa memberitahukan suatu kabar baik kepadamu, kabar baik Bok Ching menegas, dia seperti sudah merasakannya, apakah maksudmu berita sudah dapat lolos dari lembah buntu ini tepat sekali ucapanmu, seru Yewi dengan tertawa. Coba kau terka lagi, siapakah yang datang menolong kita jimuai, betul tidak ucap Bok Ching dengan hambar. Kembali tepat sekali tebakanmu, seru Yewi dengan tertawa, ayolah sekarang juga kita pergelah dari sini diam-diam, ia sangat kagum kepada kau Bok Ching yang masih tetap bersikap tenang tanpa memperlihatkan emosi sedikitpun. Bok Ching memang tetap tenang saja, seperti orang yang sudah mati rasa, tidak bergerak sama sekali, ucapnya dengan dingin, bawalah anak itu ke sini, sungguh gemas Yewi terhadap sikap dingin kau Bok Ching, teriaknya, kau tidak senang dengan kabar baik ini? Pertanyaan ini dilontarkan secara mendadak, Bok Ching jadi melenggong, tapi ia lantas mengulang, perkataannya, bawalah anak itu ke sini, suaranya jelas merasa kurang senang sehingga nadanya sekarang seakan-akan memberi perintah. Dengan menahan rasa dongkol, Yewi masuk ke belakang gua dan membawa keluar anak lelakinya yang matanya belum dapat terbentang terlalu lebar itu. Mendadak Bok Ching berkata pula, ku tahu yang hendak mencelakai anak ini bukan dirimu, maka dapat ku serahkan padamu tanpa khawatir, cuma ada sesuatu hendak ku katakan padamu, nonapek mempunyai kesulitannya sendiri, sedangkan anak tidak boleh tanpa ibu, hendaknya usahakan agar nonapek berbaik kembali denganmu, katakan padanya selanjutnya, kalian akan meninggalkan dunia kangau dan mengasingkan diri, tentu dia akan terima tawaranmu untuk menjadi isterimu secara resmi, Yewi bukan orang bodoh, segera ia bertanya, apakah kau pikir sebabnyapek yang tidak berani melepaskan diri dari bueng bun adalah karena takut tidak diizinkan para kakaknya, hal ini kan sangat sederhana dan seharusnya dapat kau pikirkan, kata Kobok Ching. Peraturan leluhur bueng bun sangat keras, bila nonapek meninggalkan bueng bun begitu saja, apakah para kakak dan angkatan tua perguruan fa yang lain dapat tinggal diam? Sekalipun ibu kandungnya juga akan membunuhnya tanpa kenal ampun bila mana dia mengkhianati perguruan, akan-akan tetapi jika aku diharuskan-diharuskan mengasingkan diri, jelas titik jelas hal ini tidak boleh jadi seru Yewi sambil menggelang. Huh, justa rulantara nonapek mengetahui engkau tidak dapat meninggalkan dunia kangong, makanya dia sengaja menyatakan tidak mau melepaskan diri dari bueng bun agar tidak dapat menjadi suami istri denganmu dan mesti menjaga anak lelaki lagi sehingga melanggar kedua peraturan besar perguruannya, akhirnya dia yang akan menjadi korban Yewi dapat menerima ucapan Kobok Ching ini. Tapi dia juga tidak ingin mengasingkan diri begitu saja dengan pekian, terutama bila mengingat sakit hati dan macam-macam tugas lain yang masih harus ditunaikan. Maka dengan serba susah ia berkata, Cici, tentunya kau tahu betapa banyak tugas yang masih harus kukerjakan mana boleh kuasingkan diri begitu saja ya, dalam hal ini aku bersimpati kepadamu, ujar Kobok Ching. Sebenarnya pekian harus berjuang mestinya dia tidak perlu khawatir para kakaknya akan membuat celaka kalian, sebab dengan kemampuanmu sekarang, dia seharusnya percaya penuh kepadamu. Kemampuanku apa kata Yewi sambil menggeleng kepala? Bukan maksudku merendah diri, kenyataannya, satu jurus serangan Cici-nya saja tidak sanggup ku tangkis, huh, seorang lelaki harus punya keyakinan akan diri sendiri, jika sedikit-dikit lantas patah semangat, lalu apa yang dapat kau hasilkan Ejeko Kobok Ching? Padahal lain dulu lain sekarang, seharusnya kau tahu, bahwa Yewi sekarang bukan lagi Yewi yang hijau pelonco seperti dulu itu, tapi Yewi sudah kandung ngeri terhadap ilmu pedang pekian dan tokin, sedikitpun dia tidak percaya lagi kepada kemampuannya sendiri, Yewi, katanya, dengan kemahiran apa dapat ku lawan ilmu pedang jikinya? Tidak titik tidak mungkin Kobok Ching sangat mendongkol, mendadak ia mengherik, Haiyan Kiam Boh yang kuberikan itu sudah kau latih belum? Sudah, sudah lama ku latih dengan baik? Jawab Yewi, untuk ini dia cukup yakin akan kesanggupannya sendiri. Bok Ching jadi teringat kepada ambisi Yewi yang pernah berkeras akan belajar lengkap Haiyan Kiam Hoat itu, segera ia memberi dorongan meski aku tidak pernah berlatih ilmu pedang, tapi bila ku baca Haiyan Kiam Boh itu dapat ku pastikan bahwa ilmu pedang inilah nomor satu di dunia, memangnya perlu takut kepada siapa lagi tapi Yewi masih juri, Ucapnya, orang pertama adalah Jici Pekian yang bernama Tokin itu, jelas tak dapat ku tandingi dia, sebagaimana diketahui Yewi pernah menyerang Tokin dengan jurus Butek Kiam dan tidak berhasil, lantaran itulah dia telah kehilangan kepercayaan terhadap kedelapan jurus Kiam Kiam Hoat. Ia anggap ilmu pedang Tokin jauh di atas Kiam Kiam Hoat. Dengan sendirinya Bok Chin tidak tahu Yewi sudah pernah mencoba jurus Butek Kiam terhadap Tokin, ia pikir ilmu pedang sakti yang baru saja diakinkan belum lagi dipertandingkan lantas mengaku kalah, orang ini sungguh terlalu tidak becus dan penakut, sia-sia belaka maksud baik Jimo Ai hadiahkan kitab pusaka ini kepadanya. Maka dengan gemas ia mengomel, sungguh menyedihkan dan menyebarkan orang yang dicintai Jimo Ai sebelum menjadi nikoh ternyata sedemikian tidak berguna sungguh sia-sia cintanya yang murni itu, dibalik ucapannya itu seakan-akan juga menyesali dirinya sendiri yang telah salah memilih orang yang pernah dicintainya. Dengan sendirinya Yewi tidak mau dipandang goblok oleh Kou Bok Chin, segera ia menjelaskan pula Kher bagaimana dia bertempur melawan Tokin Tempo Hari, tatkala mana jurus Put Bok Kiam ternyata tidak sanggup bertahan, sedangkan Butek Kiam tidak mampu menyerang. Kalau bertahan tidak bisa dan menyerang juga gagal, lalu Kher bagaimana akan dapat menang? Setelah mendapat penjelasan, Bok Chin merasa ucapan sendiri tadi agak terlalu keras, dengan menyesal ia berkata, aku tidak tahu di dunia ini masih ada orang yang mampu mengalahkan Hai Yan Kiam Hoat. Maafkan jika pengetahuanku dalam hal ilmu pedang teramat dangkal sehingga keliru menyalahkan dirimu, ah memang aku juga tidak becus sehingga pantas dia melicici, ucap Yewi dengan tulus. Dengan pembicaraan ini, Bok Chin tambah tidak enak hati, disangkanya di dunia ini memang masih banyak orang yang mampu mengalahkan Hai Yan Kiam Hoat. Dengan perasaan tidak enak karena merasa telah menyinggung harga diri Yewi kemudian Kho Bok Chin bertanya pula, bagaimana dengan Su Chiausin Kang sudah selesai kau latih belum sebenarnya ilmu itu sudah dilatihnya, tapi Yewi tahu hasil yang dicapainya itu selisih terlalu jauh bila mana dibandingkan kesaktian Bok Chin, maka ia tidak berani mengaku jawabnya, D. Belum, Bok Chin juga percaya takkan begitu cepat ilmu itu dikuasai anak muda itu, ia merasa pertanyaan sendiri yang terlalu bodoh. Tapi memang itulah harapannya, maka ia berkata pula, jika begitu, tunggulah setelah Su Chiausin Kang sudah kau kuasai dengan baik barulah keluar dari lembah ini, tatkala mana jika No Apep juga menikah denganmu, tentu Bu Engbun tak dapat mengapa-apakan kalian Kho Bok Chin cukup yakin terhadap kesaktian Su Chiausin Kang, dengan ilmu pedang Yewi yang hebat ditambah keajaiban Su Chiausin Kang, betapapun tinggi jago pedang di dunia ini juga pasti bukan tandingan Yewi lagi. Mendengar Bok Chin menghendaki dirinya tinggal lagi di situ untuk meyakinkan Su Chiausin Kang, yang jelas tidak ada harapan untuk lebih maju lagi, cepat Yewi menggeleng-geleng kepala dan berkata, tidak, tidak boleh jadi jika tidak ada harapan untuk keluar dari lembah ini tidaklah menjadi soal. Sekarang jalan untuk keluar lembah sudah terbuka, bila teringat kepada macam-macam tugas yang masih harus kulaksanakan, sungguh berdiam lagi satu hari di sini rasanya sudah tidak betah, masa begitu terburu-buru keinginanmu meninggalkan lembah ini tanya Bok Chin dengan hampa. Dengan terus terang Yewi memperlihatkan sifat cinta kebebasan manusia umumnya, tanpa pikir ia berkata, bicara terus terang, sungguh aku tidak sabar lagi dan ingin lekas-lekas keluar dari lembah buntu ini agar tidak lagi terjadi suatu, jangan-jangan tambang itu putus, kan selamanya kita tak dapat pergi dari sini, membayangkan betapa panjangnya tambang itu. Bok Chin berucap dengan gegetun, sejak mula memang sudah kuduga Jimuai pasti akan berusaha memberi pertolongan bila mana dia tahu ada orang yang terjeblos ke dalam sumur perangkap itu terdapat juga dirimu. Dan ternyata benar dugaanku, tambang itu bukan saja dipilih dengan akar otan yang kuat, juga disertai kasih sayang yang tak terhingga, tanpa cintanya yang mendalam, biarpun beberapa tahun lagi juga sukar menghasilkan tambang sepanjang itu, rasa gegetun Bok Chin itu menimbulkan juga rasa pedih hati Yeui, ia memandang jauh ke depan dengan termangu-mangu, serupa dia duduk semalam suntuk sambil memandangi tambang panjang itu suasana hening, Bok Chin tahu perasaan Yeui saat itu, akhirnya ia berdehem pelahan dan berkata, baiklah Yeui, tinggalkan anakmu di sini, akan kurawat dia bagimu, agar engkau dapat mencurahkan segenap perhatianmu untuk berlatih suciau sintang, kalau sudah ada hasilnya baru kau keluar dari lembah ini. Setuju Yeui tersadar dari lamunannya, katanya, engkau akan tinggal di sini bersama anakku, memangnya engkau tidak ingin meninggalkan lembah ini, ini aku sudah hambar terhadap kehidupan manusia, tidak serupa dirimu yang cinta kepada kehidupan, maka terburu-buru mencari jalan keluar dari lembah ini. Bagaiku tidak menjadi soal apakah dapat pergi dari sini atau tidak, ujar Bok Chin dengan tersenyum getir. Yeui tidak mengerti mengapa Bok Chin bisa berubah menjadi pesimis begini, katanya dengan menyesal, usiamu masih muda, janganlah engkau berpikir demikian menurut pendapatku, marilah kita tinggalkan lembah ini sekarang juga mumpung tali sudah tersedia, sekeluarnya dari lembah ini, lalu ku cari sebuah tempat untuk meyakinkan suciau es in Kang, kan sama saja, untuk apa mencari tempat lagi, jika di dunia ini ada tempat berlatih ilmu yang paling baik, maka tempat itu adalah lembah kurung ini, kata Bok Chin dengan wotot. Malahan dapatku beri jaminan padamu, apabila suciau es in Kang berhasil kau kuasai, tanpa bantuan tambang juga dapat kau keluar dari lembah ini, semula Yeui tidak pernah memikirkan hal ini, setelah disebut Bok Chin barulah ia merasa hal ini memang sangat mungkin terjadi. Hal ini berarti bahwa kau Bok Chin sebenarnya sudah lama dapat keluar dari lembah ini dengan suciau es in Kang Maha Sakti yang dikuasainya itu. Akan tetapi sungguh Haneh bin Ajaib, dia seakan-akan rela terkurung di gua gelap ini, bukan saja tidak ingin meloloskan diri dari lembah maut ini, bahkan keluar dari gua ini pun tidak pernah terjadi. Bukankah memang demikian buktinya padahal keluar sana ada buah-buahan dan juga bisa mendapatkan daging, tapi dia lebih suka makan jamur di dalam gua ini makin dipikir makin heran Yeui. Ia coba tanya, jika kau tahu kesatian suciau es in Kang, mengapa tidak sejak dulu meninggalkan lembah maut ini Bok Chin tampak melenggong? Ia salah tangkap maksud pertanyaan Yeui itu, dengan gusar ia menjawab, memangnya kau kira ku bohongimu dan tidak percaya dapat lolos dari sini tanpa bantuan tambang, asalkan sudah menguasai suciau es in Kang, hektometer, bisa jadi tidak kau ketahui betapa ajaibnya suciau es in Kang, tapi masakah kau pun tidak tahu kungfu leng potoh? Hai yang maha tinggi bagi seorang yang telah menguasai lewakang yang sempurna dengan sendirinya Yeui tahu lang potoh hai atau langkah mengapung seperti terbang yang hebat itu, ia pun tahu bila mana suciau en Kang sudah diakinkan, leng potoh hai itu pun jadi tidak ada matinya lagi. Tiba-tiba ia mendapat akal dengan serius ia berucap, ku tahu bila mana luakang seorang sudah sempurna, mudah baginya menguasai kungfu leng potoh hai, tiada sesuatu pula di dunia ini yang dapat merintanginya, sama halnya dengan suciau es in Kang, bila mana sudah kau kuasai dengan baik, di dunia ini pun tidak ada sesuatu yang dapat merintangimu, wah, ini-ini kurang jelas bagiku titik Yeui sengaja berlagak bodoh. Hektomekar, kau berani meremahkan suciau es in Kang, melihat Ngok Ching marah, cepat Yeui menyela, jangan gusar, Cici, untuk membuktikan kedangkalan pengetahuanku, dapatkah Cici mencobanya, bila mana engkau dapat naik ke atas tanpa alangan, tentu dapat ku tinggal di sini untuk meyakinkan suciau es in Kang tanpa khawatir lagi, tujuan Yeui hendak memancing supaya Kou Bok Ching mau meninggalkan tempat ini, bila mana sudah naik ke atas, dapatlah dia membujuknya agar tidak turun lagi ke bawah. Kalau tidak mungkin selama hidup dia takkan pergi dari sini. Mendadak air muka Kou Bok Ching berubah, Yeui mengira orang akan tertipu olehnya, tak taunya malah menyinggung bagian Bok Ching yang sakit segera nona itu mengayun tangan dan berteriak. Pergi, pergi, lekas pergi. Tidak ku perlukan kau tinggal di sini untuk berlatih ilmu segala, mau kemana boleh terserah padamu dan takkan ku peduli Yeui jadi melongo dan merasa kecewa, tidak enak juga perasaannya melihat Kou Bok Ching marah, terpaksa ia minta ampun, maaf Cici, ku kira Cici yang benar, bila Su Chiausin Kang sudah berhasil dikuasai, dengan mudah pasti dapat lolos dari sini dan tidak perlu dicoba lagi, Bok Ching sangat sakit karena tersinggung dirinya, kembali ia berteriak. Pergilah lekas, mumpung tali itu belum putus, lekas pergi membawa anakmu Yeui tidak menyangka ucapannya tadi bisa menimbulkan amarah Kou Bok Ching, maka lamat-lamat dapatlah diduga sebabmu sababnya Kou Bok Ching tidak mau meninggalkan lembah ini, cuma dia tidak sampai hati untuk bertanya ia coba membujuknya, marilah kau ikut pergi bersamaku kata ikut digunakannya dengan samar-samar, mestinya ia hendak bilang ku bantu kau meninggalkan lembah ini, tapi ia kuatir ucapannya terlalu menyolok dan akan menusuk perasaan Bok Ching lagi. Ternyata Bok Ching lantas menggeleng dan menjawab, tidak selama hidup ini tak ingin ku tinggalkan lembah ini, silakan kau pergi sendiri, semoga setelah kau keluar dari lembah ini, segala urusan hendaknya kau sampingkan dulu dan berlatihlah Su Chiausin Kang yang lebih penting, itulah moda usahamu bila Su Chiausin Kang sudah kau kuasai, tahu tidak ucapan selama hidup tak ingin meninggalkan lembah ini sungguh sangat mengharukan Yeui, ia pikir, yang benar bukan tak ingin, tapi memang tak dapat kau tinggalkan lembah ini, ia menduga kau Bok Ching pasti cacat kedua kakinya, ia tidak tahu apa yang menyebabkan cacatnya itu, tapi dapat dipastikannya hal ini, sebab kalau tidak terjadi begini. Tidak nanti Nona itu patah semangat dan lebih suka hidup menyendiri, masa selama bertemu empat kali tidak sekalipun terlihat dia menggeser tubuh. Mendadak Yeui mencucurkan air matu duka, kuatir dicertawai Bok Ching cepat ia menunduk dan mengusap air matanya, berbareng ia bicara, jangan kau harapkan aku akan berhasil menguasai Su Chiausin Kang, selamanya tak dapat ku kuasai ilmu sakti ini, juga tidak memenuhi syarat untuk mengaku sebagai murid gut hembun. Su Chiausin Kang tidak berjodoh denganku, pekian juga sukar memisahkan diri dari Bu Engbun untuk hidup tentera bersamaku. Kedua anak itu juga akan hidup terpisah, yang satu tak berayah, yang lain tak beribu, terpaksa semuanya pasrah nasib, mendadak Bok Ching mendam peratnya, jangan sembelarangan mengoceh, kulihat engkau inilah manusia yang paling sembrono di dunia ini jika tekatmu teguh, umpama setahun Su Chiausin Kang tak dapat kau kuasai, berlatihnya dua tahun dan seterusnya, kalau sudah delapan atau sepuluh tahun, mustahil tak dapat kau kuasai dengan baik, jangankan delapan atau sepuluh tahun, tiga puluh atau lima puluh tahun juga tidak bisa ku kuasai ilmu itu, kata Yeui dengan menyesal. Omong kosong bentak Bok Ching dengan gusar. Janganlah engkau menyesali diriku, kenyataannya memang demikian, kata Yeui pula. Tergerak juga hati Bok Ching karena berulang-ulang, Yeui menyatakan tidak mampu menguasa ilmu sakti itu, ia coba tanya, sebenarnya alangan apa yang kau temui dalam melatih Su Chiausin Kang tidak ada alangan apa-apa, jawab Yeui sambil tersenyum getir, ilmu itu telah ku latih dengan lancar sampai tamat dan sama sekali tidak terjadi sesuatu alangan, mana bisa jadi seru Bok Ching. Sejak kecil ku latih ilmu ini dan banyak mengalami macam-macam rintangan bahwa dapat kau latih hingga tamat tanpa rintangan, itu kan berarti sudah berhasil kau kuasai dengan baik ilmu itu, Yeui menyengir dan menjawab, betul, memang sudah tamat ku pelajarinya, cuma saya manfaatnya sangat sedikit, tiada bedanya seperti tidak melatihnya, Bok Ching tercenang, ucapnya dengan tidak mengerti, Su Chiausin Kang terbagi menjadi 12 bagian, apakah sudah kau latih seluruhnya ke 12 bagian itu setingkat demi setingkat? Sudah, jawab Yeui. Jika tidak percaya, biar kumainkan, silakan lihat segera ia menaruh anak bayi di samping lalu duduk bersilah dan mulai berlatih. Su Chiausin Kang dari bagian permulaan Su Chiausin Kang atau ilmu sakti. Empat pancaran itu terbagi menjadi empat tingkatan yang masing-masing meliputi tiga bagian pula, seluruhnya menjadi 12 bagian gaya setiap tingkatan itu tidak sama, setiap bagian juga berlainan lagi cara melatihnya. Dengan apal di luar kepala Yeui terus menyebutkan kunci latihannya disertai gerakan menurut gaya setiap tingkat latihan. Setiap bagian yang dilatih nfa selalu dibenarkan oleh kogok Ching, sedikitpun tidak keliru. Setelah melatih dari awal sampai akhir, lalu Yeui berolok-olok sendiri, boleh juga, sekali berlatih sudah lebih dari satu jam, tiba-tiba boxing berkata, kalimat kunci latihan yang kau sebut tadi memang benar, mungkin gaya latihanmu yang tidak tepat. Coba kau duduk di sampingku dan berlatih lagi satu kali, akan kulihat betul atau tidak? Yeui mengira keadaan di dalam gua terlalu gelap, ia pikir apa alangannya kulatih lagi lebih dekat di depanmu, tak terpikir olehnya akan kejanggalan dalam ucapan kogok Ching tadi. Nona itu mengatakan mungkin, disangkanya Nona itu cuma mendengarkan dan tidak memandangnya ketika dia berlatih tadi, padahal pada hakikatnya kogok Ching tidak sanggup lagi menyaksikan Yeui berlatih dengan matanya, sebab sudah lama matanya buta Yeui hanya menduga Nona itu lumpuh karena cacat kedua kakinya, tak taunya kedua matanya telah buta sama sekali. Sebabnya bok Ching menghendaki Yeui berlatih lagi dengan duduk di sampingnya memang mempunyai maksud tujuan lain, tapi Yeui tidak curiga, ia pikir apa susahnya berlatih lagi satu kali, bukan mustahil si Nona akan dapat mengetahui di mana letak sebab musababnya suciausin keng yang tak dapat memancarkan kesaktiannya meski sudah dilatihnya dengan baik itu. Segera ia menuju ke samping bok Ching dan membatin, ketiga kali kedatanganku yang dulu selalu kau larangku dekati dirimu, sekarang engkau sendiri yang minta kududuk di sampingnya, sungguh kontradiksi jalan pikiranmu, padahal tidak ada kontradiksi sama sekali, bahwa kok bok Ching melarang dia mendekat adalah karena khawatiran anak muda itu akan mengetahui matanya buta dan kakinya lumpuh, sekarang demi menyelami persoalan suciausin keng, terpaksa ia kesampingkan rasa khawatirnya itu. Begitulah Yeui lantas duduk di depannya. Tapi mendadak bok Ching memberi perintah, duduk menghadap kesana dengan demikian Yeui jadi tidak dapat melihat kedua matanya yang buram itu. Begitulah Yeui lantas berlatih suciausin keng lagi mulai dari awal. Baru saja ia mulai bergerak mendadak hiat cu bagian punggungnya tertekan oleh telapak tanganku bok Ching mau tak mau terpikir oleh Yeui, ah sebabnya kau suruh ku duduk membelakang imu adalah karena hendak kau coba caraku mengerahkan tenaga, ia tidak tahu bahwa salah atau benarkal orang mengerahkan tenaga dapat dipandang dari luar, seumpama tak dapat dilihat juga tidak perlu memegang hiat cu di bagian punggung, cukup beradu telapak tangan saja sudah dapat diketahui, tapi bok Ching justeru tidak mau anak muda itu duduk berhadapan sehingga akan mengataui matanya yang buta. Yeui sendiri yakin kera berlatihnya tidak salah, maka kembali ia mengulangi latihan tanpa sanksi. Setiap bagian dan setiap tingkatan jelas dilakukannya dengan tepat, tentu saja bok Ching sangat heran jika kera latihan anak muda ini ternyata betul lancar, seharusnya hasilnya akan sangat gemilang, mengapa dia mengaku tidak mendatangkan manfaat apapun? Selesai berlatih, Yeui lantas berdiri, baru saja ia membalik tubuh, mendadak bok Ching berseru, coba sambut pukulanku ini secepat kilat telapak tangan kanannya terus menghantang Yeui, tahu orang hendak mengujinya, segera ia mengerahkan segenap tenaga untuk menangkis. Begitu beradu tangan bok Ching lantas tahu tenaga anak muda itu sangat kuat dan keras, tidak serupa tenaga sendiri yang halus dan lunak melukai orang tanpa kelihatan cepat ia menahan sebagian tenaganya, walaupun Yeui dapat menangkisnya, tapi tenaga pukulannya terasa lenyap begitu saja. Malahan lantas dirasakannya semacam arus tenaga yang lunak mendampar dari depan dan membuatnya tergetar mudur beberapa langkah. Setelah hujan ini, diam-diam bok Ching merasa heran, aneh, mengapa tenaganya kalah kuat daripada sebagian tenagaku di ambiam Yeui juga kaget dan mengakui kehebatan suciao sin kang, untuk pertama kalinya ia sendiri merasakan secara langsung betapa lihainya ilmu sakti itu. Dengan tidak mengerti bok Ching menggeleng dan berucap. Aneh, sungguh aneh ia heran sebab suciao sin kang yang dilatih Yeui jelas benar dan baik, mengapa tenaganya justru tidak sekuat dirinya. Hal ini tak dapat dipecahkannya, dahulu ayah Ban Putong juga tidak habis mengerti setelah berhasil meyakinkan suciao sin kang dan ternyata tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ayah Ban Putong dahulu memang benar telah meyakinkan suciao sin kang dengan betul seperti Yeui sekarang, tapi dia juga tidak mampu menghadapi tai yang bun sebaliknya malah terpedaya oleh musuh dengan titu perempuan cantik sehingga terpecah belah hubungan baik antara ayah dan anak akibatnya rumah tangga hancur dan manusianya runtuh, Goat Heng Bun juga terus sambruk dan hampir musnah sama sekali. Mereka tidak tahu suciao sin kang harus dilatih sejak kecil dengan badan yang masih suci bersih, jika tidak suci lagi, ilmu itu paling-paling hanya sekedar untuk kesehatan badan saja. Jadi selama hidup Yeui tidak mungkin berhasil menguasai suciao sin kang sebagai Kobok Ching, biarpun dia berlatih lagi 100 tahun juga sia-sia belaka. Dengan sendirinya Kobok Ching tidak dapat memecahkan sebabmu sebabnya Yeui tidak dapat menguasai ilmu sakti itu. Maka dengan tertawa Yeui berkata, Sudahlah, tidak perlu engkau banyak pikir. Mungkin harus berjodoh untuk dapat menguasai suciao sin kang, aku sendiri tidak berjodoh sehingga tidak mampu menguasainya, masa berlatih kufu juga bicara tentang jodoh jengek Kobok Ching, ya, apa boleh buat, urusan yang sukar dipecahkan, terpaksa harus diberi jawaban dengan kata jodoh kalau tidak, kira bagaimana engkau memberi alasan tentu saja ada, kata Kobok Ching. Ucapannya ini bukan menanggapi pertanyaan Yeui itu, tapi diam-diam dalam hati ia telah mengambil suatu keputusan. Apa alasannya, coba engkau jelaskan, pinta Yeui. Tidak ada gunanya meski ku jelaskan sekarang, yang penting harus berdaya untuk berlatih dengan baik, ujar Kobok Ching. Padahal, betapapun tidak dapat memberi penjelasan apa sebabnya Yeui tak dapat mengeluarkan kesaktian suciao sin kang meski ilmu itu sudah dilatihnya dengan betul. Kalau tidak menemukan sebabmu sebabnya, biarpun ku latih sampai ubanan juga tetap tak bermanfaatkan lebih baik ku latih luwekang keluargaku sendiri saja. Apa namanya luwekang keluargamu itu, tanya Kobok Ching. Yang satu bernama Tian Ixin Kang yang lain disebut ku sitai kang, tutur Yeui. Wah, tak tersangka masih ada kepandayan ganda simpananmu, E.J. Kobok Ching. Cici yang baik, janganlah engkau mengejek, ucap Yeui dengan rendah hati. Ku tahu, biarpun ku latih sampai tua juga tidak dapat menandingi suciao sin kangmu, menurut watak Yeui yang keras mestinya dia tidak tahan ajakan Kobok Ching tapi ia merasa kasihan terhadap si nona yang sudah cacat, ia tidak sampai hati memperlihatkan sikap ketus. Eh, jangan kau panggil semesra itu, usiaku juga sudah lebih tua daripadamu, kata Kobok Ching tiba-tiba. Yeui ingin membuat senang hati si nona ucapnya pula, jika begitu biarku panggil adik padamu. Nah, adik yang baik, muka Kobok Ching menjadi merah, ormelnya. Huh, usil sedapatnya Yeui berusaha membangkitkan gairah hidup si nona, maka ia berlagak jenaka dan menjulur lidah. Dengan sendirinya Kobok Ching tidak dapat melihat lagaknya yang lucu itu, dengan muka kaku ia berkata pula, ada satu cara ku dapat membuatmu menguasai suciao sin kang. Kau mau terima atau tidak Yeui tertawa, apakah seperti kejadian di tempat kediamanmu dulu, akan kau bantuku lancarkan segenap urat nadi dan sebagainya, tidak perlu kau tanya, jawab Kobok Ching. Karena tidak tega menolak maksud baik orang terpaksa Yeui menjawab, baiklah, terserah apa kehendakmu, akan kuturut semuanya, dengan kering Kobok Ching lantas berkata, duduk di sampingku sini, Yeui menurut dan berduduk. Pejamkan mata Kobok Ching memberi perintah pula seperti anak yang penurut, segera Yeui pejamkan mata. Julurkan tangan kirimu, kata Kobok Ching lagi dan begitu Yeui mengangsurkan telapak tangan kirinya, segera Kobok Ching menjulurkan telapak tangan kirinya juga sehingga kedua tangan menempel erat. Ada pesan apalagi ujar Yeui dengan tertawa. Tapi dengan bengis Kobok Ching lantas membentak. Dilarang bicara, pusatkan pikiran dan kerahkan tenaga, dan terima tenaga murni yang ku salurkan, kira bagaimana aku lakukan harus kau turut dan tidak boleh melawan hati. Jangan merasakan, metu jangan melihat. Dilarang membuka mata, perut kosong, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh memikirkan waktu, beberapa larangan dan tidak boleh itu membuat Yeui menggeleng kepala, pikirnya, mendingan jika diriku hendak kau jadikan patung, tapi soal waktu juga tidak boleh kupikirkan, memangnya kalau duduk sampai sebulan atau setahun juga harus diam saja. Tiba-tiba Kobok Ching berkata pula, dan dilarang berpikir macam-macam, dilarang yang terakhir itu terpaksa juga diturut oleh Yeui, dengan begitu dia lantas berubah serua orang hidup yang mati. Seng waktu berlalu dengan cepat, Yeui merasakan suara Seng waktu seolah-olah berlalu di tepi telinganya. Kobok Ching sendiri juga memejamkan matu dan berduduk tidak bergerak. Keduanya serupa patung yang tidak bergerak. Padahal hawa murni dalam tubuh mereka terus bergerak tanpa berhenti, serupa dengan pabrik yang sedang berproduksi terus-menerus. Hawa murni dalam tubuh Yeui terus dikerahkan dan berlebur dengan hawa murni yang disalurkan oleh Kobok Ching, tapi begitu terlebur lantas tertumpas, sehingga lama-lama dalam tubuh Yeui seolah-olah dipenuhi oleh hawa murni Kobok Ching, tangan kiri Yeui dimulai dari telapak tangan ke atas makin lama makin putih dan masih terus menjalar ke atas. Setelah seluruh lengan menjadi putih, lalu mulai menjalar ke sebagian tubuhnya. Yeui merasakan di mana hawa murni Kobok Ching tersalur, bagian yang bersangkutan lantas terasa segar sekali, ia tidak tahu bahwa hawa murni dalam tubuhnya telah mengalami pembaharuan. Setelah merasakan hawa murni yang timbul makin penuh, diam-diam Yeui merasa heran lama-lama dirasakannya gelagat tidak enak pikirnya. Wah, jika hawa murni dalam tubuhku terus bertambah begini, akhirnya bukankah diriku bisa meledak lalu terpikir pula olehnya kalau hawa murni Kobok Ching terus-menerus disalurkan kepadanya, bukankah akhirnya juga akan kehabisan tenaga dan mati kering? Ia bermaksud membuka matu untuk minta penjelasan, tapi khawatir glomeli si nona, juga khawatir ditertawai, sebab dengan kehebatan suciausin keng si nona masa perlu dikhawatirkan olehnya. Dengan demikian, terpaksa ia bertahan terus, tanpa bicara, tanpa melihat dan tidak bergerak dengan cepat sehari semalam telah lalu. Selama sehari semalam badan Yeui hampir separuh telah berubah menjadi putih. Bahwa bokcing melarang Yeui memikirkan waktu, hal ini agak sulit sebab perut Yeui cukup jelas berapa lama sudah lalu bukan karena lapar, tapi ia menjadi khawatir kok bokcing sendiri takkan tahan tiba-tiba terpikir olehnya akan membuka matu untuk melihatnya. Tapi lantas teringat lagi pada pesan si nona yang menyuruhnya jangan berpikir, tidak boleh memandang dilarang membuka matu jika dia membuka matu berarti telah melanggar perintahnya. Kini bokcing membantunya berlatih suciausin keng, hal ini serupa si nona telah menjadi gurunya, karena itulah ia merasa perintah sang guru perlu dipatuhi. Selama sehari semalam bokcing dan Yeui terus berduduk tanpa bergerak dan tanpa berbicara dengan matu, terpejam, Yeui masih berpikir ini dan itu, sebaliknya bokcing tidak berpikir apapun, perhatiannya terpusat pada tujuannya untuk membantu Yeui mengganti hawa murni. Sudah dalam perhitungannya, bila mana penyaluran hawa murni IU sudah terlaksana setengah badan, selanjutnya harus dilakukan dengan berganti tangan. Maka tidak lama kemudian ia berkata, Awas, kerahkan tenaga pada tangan kanan, bila ku katakan ganti tangan harus cepat julurkan tangan kananmu dan tarik kembali tangan kiri. Harus cepat, tidak boleh tertambat, Yeui dengar suara si nona agak berat. Napasnya terdengar rada tersengal, inilah keadaan yang tidak biasa, bahkan waktu bicara si nona harus mengerahkan tenaga agar suaranya tidak tersirap oleh gemuruh air terjun, jelas tenaganya banyak berkurang daripada waktu sebelum membantunya berlatih suciausin keng. Kenyataan ini membuat Yeui terperanjat, wah mengapa luekangnya berkurang sebanyak ini ia ingin membuka matu untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya, atau buka mulut untuk tanya sebabmu sabab nefa, tapi ia pun khawatir melanggar beberapa larangan kok bokcing dan membuatnya tidak senang. Mendadak terdengar bokcing berkata pula, mengapa tidak lekas simpun tenaga pada tangan kananmu baik, cepat Yeui menyahut dan segera mengerahkan tenaga pada lengan kanan pikirnya, di antara beberapa larangannya sudah kulanggar tentang tidak boleh memikirkan waktu dan sembelarangan berpikir, jika kulanggar lagi larangan membuka mata, memangnya kenapa mendadak bokcing berseru pula, ganti tangan pada waktu menarik tangan dan menjunurkan tangan yang lain, diam-diam Yeui membuka matanya sedikit. Saat itu sudah selesai ganti tangan, kini tangan kanan kok bokcing dan tangan kanan Yeui jadi saling tempel. Pada saat berganti tangan, bokcing hanya mengangkat tangan kanan sedangkan tangan kiri lantas melambai ke bawah dengan kaku ia tidak mengira diam-diam Yeui telah mengintip. Makin lebar Yeui membuka matanya, air mukanya penuh rasa kejut, saking terperanjatnya ia jadi melongo. Bokcing tidak tahu kelakuan anak muda itu, ia malah mengomel, kenapa tidak kau kerahkan tenaga dengan baik. Pikiranmu bercabang, sembarangan mengelamun, bukan mendadak Yeui menarik tangannya dan melompat mundur sambil berseru, hi, tangan titik tangan kirimu titik bokcing tetap memejamkan matu dan tidak bergerak, katanya, kenapa kau langgar perintahku? Lekas berduduk dan ulurkan tangan kananmu tapi Yeui lantas berteriak. Coba kau pandang tangan kirimu sendiri bokcing seperti tahu apa yang menyebabkan kaget Yeui itu, ia menghela nafas dan berkata, jika tidak letas kau duduk. Suciawasin keng bantuanku pasti akan kurang berhasil, dengan suara pedih Yeui berucap, aku tidak tidak mau berlatih lagi, bokcing tetap tidak membuka matanya dan berkata, kenapa tidak mau berlatih lagi, memangnya hendak kau bikin usahaku jadi sia-sia belaka mendadak Yeui berjongkok dan mendekam di atas tanah sambil menangis, ucapnya dengan terharu, aku, aku tidak dapat membuat engkau menjadi-menjadi begini, coba-coba engkau membuka matu dan melihatnya titik apa yang perlu kulihat ujar bokcing dengan tetap tidak bergerak, ku tahu tangan kiriku berubah menjadi kurus, bukan tidak kepalang rasa duka Yeui, serunya dengan tersendat. Jika titik jika engkau tahu tanganmu akan berubah menjadi begini, bila mana kau bantu kulatih Suciawasin keng, mengapa-mengapa tidak kau katakan padaku, jika ku katakan, apakah kau mau terima ujar bokcing dengan tersenyum getir? mendadak Yeui menggunakan tangan kanannya untuk memukul tangan kirinya sendiri, plak-plak, ia memukul dengan keras sambil berteriak dan menangis, tangan ini membuat susah padamu, harus ku pukul patah dia makin keras dia memukul, tapi tangan kiri itu tidak babak belur sedikitpun, sebaliknya tangan kanan yang memukul berbalik merah. Padahal pukulan tangan Yeui biasanya dapat menghancurkan batu, namun tangan kiri sendiri tidak cedera sedikitpun, sungguh aneh. Bokcing ternyata tidak mencegahnya, meski pukulan Yeui bertambah keras, dengan tenang ia berkata, tangan kirimu sudah berhasil kau latih dan terisi Suciawasin keng, tangan kananmu sudah jauh kalah kuat, betapapun kau pukul juga takkan membuatnya patah, rupanya setengah badan kiri Yeui telah berhasil diisi dengan Suciawasin keng yang disalurkan oleh Ko Bokcing, bila mana ketemu serangan dari luar, dengan sendirinya lantas timbul daya perlawanannya. Sebaliknya setengah badan kanan Yeui belum berhasil diisi dengan Suciawasin keng, kekuatannya masih serupa dulu, tentu saja tidak mampu memukul patah tangan kiri yang sekarang sudah jauh lebih kuat itu. Tentu saja Yeui tercengang sendiri melihat kejadian aneh ini, tangan kanan yang memukul terasa kemang, sebaliknya tangap kiri yang dipukul tidak merasakan kesakitan apapun. Pikirnya, wah, hal ini sama dengan mengorbankan lengan kirinya untuk menambah tenaga pada tangan kiriku. Ah, apakah aku Yeui masih dapat dianggap sebagai manusia dengan kera mengorbankan orang lain untuk keuntungan diriku sendiri karena gemas dan sedihnya, mendadak ia berteriak gusar, lengan yang yang tidak tahu malu ini, meski tidak dapat kupukul patah, biar kupuntir patah saja, habis berkata, segera ia gunakan tangan kanan untuk memutir tangan kiri. Bok Ching terkejut, ia tahu meski lengan kiri anak muda itu sudah diberi tenaga suciausin kangnya, tapi kekuatannya tak dapat mencapai bagian ruas tulang yang mudah patah itu, maka cepat ia membentak, berhenti berbareng itu tangan kanannya terus menghantam dan mengenai lengan kanan Yeui. Kekuatan lengan kanan Yeui bukan tandingan telapak tangan kanan Bok Ching, kontan dia jatuh terjungkal. Tapi ia bertekad akan mematahkan tangan kiri untuk menebus kesalahan Fah terhadap si Nona, setelah merangkak bangun segera ia gunakan tangan kanan untuk memutir tangan kiri. Mendadak tangan kanan Bok Ching mencengkeram pergelangan tangan kanan Yeui, anak muda itu menyadari bila mana terpegang, sukar lagi mematahkan tangan kiri demi tercapai tujuannya, tanpa pikir ia sambut tangan Bok Ching dengan telapak tangan kiri. Plak kedua tangan beradu dengan tepat. Ternyata tenaga tangan kedua orang sama kuatnya, tubuh kedua orang sama-sama tidak tergetar. Bok Ching sangat senang, katanya, bagus tangan kirimu ternyata sudah berhasil menguasai suciausin keng dengan baik. Ayo lekas, biar ku bantu lagi melatih tangan kananmu tapi mendadak Yeui menarik tangan kirinya untuk menabas tangan kanan dengan tenaga tangan kiri yang sudah menguasai suciausin keng, tenaga tabasannya tentu saja luar biasa dan tangan kanan itu pasti akan patah. Bok Ching tidak dapat melihat, namun daya pendengarannya sangat peka, begitu mendengar sambaran angin, segera ia tahu apa yang hendak diperbuat Yeui, karena tangan kanan tidak sempat digunakan, tanpa terasa tangan kiri lantas diangkat untuk menghalang di tengah kedua tangan Yeui. Karena emosinya Yeui hendak menabas tangan kanan sendiri, tapi demi melihat tangan kiri Bok Ching yang sudah susut kurus itu, ia tidak tega, cepat ia menarik kembali pukulannya. Kini tangan kirinya sudah menguasai suciausin keng, setiap gerak geriknya dapat dilakukan sesuka hatinya walaupun tenaga pukulannya sempat ditarik tidak urung tangan kirinya tetap menyampuk tangan kiri Bok Ching, karuan Nona itu tidak tahan dan roboh terguling. Walaupun begitu Nona itu tetap bersorak. Haha, bagus satu bayar satu cuma kau gunakan tangan kirimu untuk memukul aku, rasanya agak tidak pantas dengan gugup Yeui membangunkan si Nona, ucapnya sambil menangis, kepapa engkau malah tertawa gembira masa tidak kau lihat tangan kirimu kulihat jelas, tidak perlu dibicarakan lagi, potong Bok Ching adalah kebanggaanku dapatku bantu engkau menguasai separoh suciausin keng, engkau sendiri seharusnya juga bergembira bagiku. Dia sudah membuka matanya, tapi apa yang dapat dilihatnya? Dia berdosa pada Yeui, sebab sama sekali dia tidak dapat melihat. Dengan tangan kirinya yang kurus kering itu Bok Ching membelai rambut Yeui, katanya serupa seorang ibu sedang memujuk anaknya, jangan menangis, jangan menangis apa yang perlu disedihkan? Kan cukup berharga bila ku cacat tapi dapat membantumu menguasai suciausin keng. Apalagi tanganku tidak menjadi cacat. Coba lihat, bukankah masih dapat bergerak dengan bebas, makin berduka hati Yeui, ia menangis tersedus dan seperti seorang anak kecil yang menangis di dalam pangkuan seng ibu. Janganlah kau bikin cacat diri sendiri, dengan lembut Bok Ching berkata pula. Hendaknya kau tahu bahwa tangan kirimu sekarang sama juga seperti milikku, jika kau patahkan dia, tentu aku pun akan berduka. Bahwa tangan kiriku sudah kehilangan tenaga dan tidak mungkin pulih kembali, jika tangan kirimu kau patahkan, apa manfaatnya bagiku? Hanya akan menambah dukaku saja, kan tidak perlu Bok Ching membangunkan Yeui dengan tangan kanan, katanya dengan tertawa, mari, ulurkan tangan kananmu, biar ku bantu melatih lagi separoh suciausin keng yang lain. Jangan menangis, lekas usap air matamu. Kero bicaranya benar-benar menganggap Yeui sebagai anak kecil. Dengan lengan bajunya Yeui mengusap air mata, ketika Bok Ching tidak memperhatikannya, mendadak dengan tangan kiri ia pegang pergelangan tangan kanan sendiri dan berkata, kau suruh ku latih suciausin keng lagi dengan tangan kanan, tapi tangan kanan ini masih milikku, akan ku patahkan dia supaya tidak memikin sah padamu, berbareng ia terus memuntir sehingga menimbulkan bunyi keriut. Keruan Bok Ching terkejut, cepat ia membentak jangan bila berani kau patahkan tanganmu sendiri, segera ku tumbukan kepalaku pada dinding batu, biar ku mati saja di depanmu. Yeui menghentikan gerakan memuntirnya dan berkata, boleh juga tidak ku patahkan tangan kanan, cuma aku harus tahu kero bagaimana memulihkan tangan kirimu untuk apa kau pikirkan hal ini ujar. Bok Ching sambil menggeleng kepala. Seorang lelaki, mana boleh ku bikin susah padamu untuk keuntunganku seru Yeui tegas. Mana kau bikin susah padaku? Bukankah aku baik begini ujar Bok Ching dengan suara lembut? Baik-baik ucap Yeui sambil tersenyum getir, keadaanmu begini kau bilang baik. Biarpun orang berhati juga akan terharu melihat keadaan setengah badanmu sebelah kiri ini kenapa mesti terharu ujar Bok Ching dengan tertawa. Kan cuma agak kurus saja. Aku memang gemukkan jadi lebih baik bila kurus sedikit. Lebih baik katamu. Masa-masa kau anggap lebih baik seru Yeui dengan perasaan pedih Bok Ching menggeleng, katanya, A.I., kenapa ribut? Seperti anak kecil saja, Yeui menatap metuko Bok Ching, ucapnya pula, Masa aku tidak boleh ribut? Tidakkah kau lihat jelas keadaanmu ini sudah kulihat dengan jelas, ujar Bok Ching dengan tertawa. Coba kau lihat lagi, kata Yeui dengan motot. Bok Ching berlagak menunduk untuk melihat tangan kiri sendiri. Bok Ching berlagak menunduk untuk melihat tangan kiri.